Yuzi Maiza Putra Yuzi Maiza Putra, lahir di daerah Talang, Babungo pada tanggal 15 Mei 2004 Merupakan siswa terbaik dan berprestasi di Man Insan Cendikia, Padang, Pariaman Yuzi yang berasal dari MTSN 6 Solok berhasil lulus dan terdaftar di Man Insan Cendikia, Padang, Pariaman melalui seleksi nasional peserta didik baru pada tahun 2019 Sekarang, Yuzi merupakan pelajar kelas 12 pada jurusan IPA Yuzi adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang merupakan putra dari Bapak Syaf Rizal dan Ibu Yul Migusti Bapak Syaf Rizal dalam kesehariannya bekerja sebagai supir dan Ibu Yul Migusti sebagai ibu rumah tangga Yuzi dibesarkan di Talang, Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat Karena hobi dan ketekunannya dalam belajar Yuzi berhasil terjaring dalam study club matematika yang diadakan rutin setiap hari Sabtu di Man Insan Cendikia, Padang, Pariaman Dengan keseriusannya pada study club ini Yuzi berhasil memberikan prestasi-prestasi yang terbaik pada bidang ilmu matematika Kemampuan kognitif dan daya nalarnya yang selalu diasah sehingga meningkatkan kompetensinya dalam bidang matematika Dalam kegiatan belajar di kelas Yuzi merupakan anak yang selalu aktif dan serius dalam pembelajaran Pada kegiatan belajar mandiri Yuzi seorang anak yang tidak pernah segan dan malu untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika Karena semakin sering berbagi ilmu maka ilmu itu akan semakin terkuasai dengan maksimal Berkat kerja kerasnya Yuzi berhasil menorehkan prestasi-prestasi yang gemilang yang diperoleh sejak kelas 10 sampai kelas 12 baik pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional Selain berhasil menorehkan prestasi yang gemilang pada bidang akademik Yuzi juga seorang anak yang religius sehingga berhasil menguasai hafalan Al-Quran di luar target yaitu sebanyak 4 jus Dalam kehidupan berasrama Yuzi termasuk anak yang disiplin dengan peraturan asrama khususnya dalam hal beribadah yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dan melaksanakan ibadah sunnah lainnya seperti puasa, senin, dan kamis Sikapnya yang santun dalam bersikap menjadikannya seorang anak yang disegani oleh sesama teman sejawat dan menjadi contoh bagi yang lainnya Ketaatannya dalam beribadah tergambar dalam aktivitasnya sehari-hari baik di masjid ataupun di asrama seperti kegiatan tahfiz dan ketbah jumat Kefasihannya dalam berbahasa Arab menjadikannya seorang yang fasih dalam membacakan doa dan memberikan ketunduhan bagi yang mendengarnya Dalam pergelulan sehari-hari Yuzi memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan dalam kehidupan berasrama baik itu terhadap teman sejawat dan tersama keluarga besar menjadikannya padang pariyaman Dalam ilmu kereligian Yuzi merupakan seorang anak yang selalu menghargai setiap perbedaan dalam tatanan beribadah Dalam kegiatan beribadah Yuzi menghargai setiap perbedaan seperti bacaan imam yang membaca basmalah dengan sir serta membaca doa kunut Dengan toleransi yang tinggi tersebut Yuzi termasuk sebagai siswa pelopor penggerak dalam moderasi beragama di Man Insan Cendikia Padang Pariyaman Setelah lulus dari Man Insan Cendikia Padang Pariyaman Yuzi bercita-cita menjadi seorang programmer atau dosen matematika dan berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke kampus ITB atau UI Di bawah ini merupakan urayan prestasi yang diperoleh oleh Yuzi Maiza Putra dari tahun 2020 sampai dengan 2021 Pada tahun 2020 Yuzi berhasil menorehkan prestasi sebagai berikut Mendali Emas Indonesian Youth Science Competition Bidang Matematika Tingkat Nasional Mendali Perunggu pada Olimpiade Pahlawan Science Indonesia Opsi Bidang Matematika SMA Tingkat Nasional Juara 2 pada Kompetisi Science Nasional KSN Bidang Matematika Tingkat Provinsi Finalis Kompetisi Science Madrasah KSM Bidang Matematika Tingkat Nasional Finalis Kompetisi Science Nasional KSN Bidang Matematika Tingkat Nasional Pada tahun 2021 Yuzi berhasil menorehkan prestasi sebagai berikut Juara 3 pada Olimpiade Matematika Optika Tingkat Nasional Mendali Emas pada Kompetisi Science Indonesia KSI Posi 2021 KSI Posi 2021 Bidang Matematika Tingkat Nasional Juara 1 pada Kompetisi Science Nasional KSN Bidang Matematika Tingkat Kabupaten atau Kota Mendali Emas pada Kompetisi Science Madrasah KSM Bidang Matematika Tingkat Kabupaten atau Kota Mendali Emas pada Kompetisi Science Madrasah KSM Bidang Matematika Tingkat Provinsi Mendali Perak pada Kompetisi Science Madrasah KSM Bidang Matematika Tingkat Nasional Dari sekian banyak perlombaan yang pernah diikuti Yuzi Tidak semuanya yang berhasil membawa mendali Namun hal itu menjadikannya sebagai penyemangat Dan motivasi bagi Yuzi untuk dapat meraih mendali lebih banyak lagi Hal ini menjadikan Yuzi sebagai seorang pejuang sejati Olimpiade Yang tidak pernah mengenal kata menyerah Demi mencapai suatu tujuan yang terbaik Dan ikhlas berdakwah dalam bidang ilmu Dalam setiap kegiatan yang diikutinya Yuzi selalu memegang prinsip bahwa Allah yang menunjukkan, kita yang menentukan Salam cendik ya Madrasah Mandiri Berprestasi Sampai jumpa di video selanjutnya